Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwa mersalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Saudara-saudaraku sahabatnya di Islam Channel Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di antara penyakit hati yang paling kronis ternyata adalah sombong, hasad, dan tamah Hasad atau dengki, sifat inilah yang membuat salah satu anak Adam alaihi salam membunuh saudaranya Sedangkan tamah yang juga membuat nabi Adam keluar dari surga Dan sombong, inilah sifat asli yang dimiliki iblis sehingga dia menyimpang ke jalan kesesatan Sifat hasad merupakan bentuk pengingkaran akan ketentuan dan ketetapan Allah Yang telah menetapkan takdir setiap makhluknya Maka, orang yang memiliki sifat hasad akan bersikap tidak senang atas kenikmatan Yang Allah karuniakan kepada seseorang Sedangkan, tamak atau rakus banyak menyebabkan seorang hamba terjerumus kepada hal-hal yang dimerukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Namrud, fin'aun, dan korun merupakan contoh orang-orang tamah Rakus akan kekuasaan maupun rakus akan harta Ibn al-Qayyim rahimahullah mengatakan Barang siapa yang terbebas dari tiga sifat ini Maka dia akan terlindung dari segala macam kejelekan Ketahuilah, kekafiran itu berasal dari sifat sombong Maksiat berasal dari sifat tamah Sikap melampaui batas dan kezoliman berasal dari sifat dengki atau hasad Sifat tamah atau rakus membuat seseorang mudah terjerumus dalam maksiat Lihatlah bagaimana Nabi Adam a.s. bisa keluar dari surga Sebabnya adalah memakan tanaman yang haram untuk dimakan Maksiat ini berasal dari sifat tamah Sedangkan sifat hasad, dengki atau iri Akan membuat seseorang melampaui batas dan berbuat zolim pada orang lain Menurut beberapa ulama hikmah Sifat hasad atau dengki merupakan sifat tercelak pertama Yang ada dalam diri seorang makhluk Sedangkan sifat tamah merupakan ambisi Untuk mendapatkan segala hal yang diinginkannya Dengan berbagai cara apapun Ia tidak memperdulikan apakah dengan caranya tersebut Dapat mendatangkan rahmat Allah Atau justru mengundang amarah Allah s.w.t Sifat hasad dan tamah merupakan hasil Dari tidak bersyukurnya seorang hamba Atas nikmat dari Allah s.w.t Manusia yang memiliki sifat hasad dan tamah Akan selalu memandang segala nikmat dari Allah terhadap dirinya Adalah sesuatu hal yang remeh Sedangkan ia memandang atas karunia dan nikmat dari Allah terhadap orang lain Adalah sesuatu hal yang agung Kemudian sifat sombong yang membuat iblis tetap dalam kekafirannya Dari Abdullah bin Abbas Nabi Muhammad s.w.t Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia Hadis riwayat muslim Sifat sombong ini pula yang membuat seseorang sulit masuk surga yang penuh kelezatan Dari Abdullah bin Mas'ul Nabi Muhammad s.w.t bersabda Tidak akan masuk surga yaitu seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan Walaupun sekecil zarah Hadis riwayat muslim Saudara-saudaraku sahabat penyakit islam channel yang dirahmati Allah s.w.t Lalu bagaimanakah cara mengobati penyakit hati ini Sebagai suatu penyakit Sombong hanya bisa disembuhkan berdasarkan kesadaran diri penderitanya Karena sombong bertitik berat pada kondisi hati seseorang Allah s.w.t berfirman Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong Karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi Dan engkau tidak akan dapat menyamai setimbi gunung-gunung Quran Surat Al-Isra ayat 37 Dalam ayat ini Jelas disebutkan bahwa manusia tidak diperkenankan Untuk berjalan di atas bumi dengan sifat sombongnya Artinya Allah jelas melarang untuk manusia memiliki penyakit hati ini Dan jika manusia tidak mengindahkannya Maka murka Allah lah yang akan diterima sebagai ganjarannya Di dalam sebuah hadis Rasulullah s.w.t bersabda Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong Walaupun hanya seberat dijisawi Hadis riwayat muslim Jelas sudah Jika Allah tidak menyukai sifat sombong Yang artinya sombong itu dilarang Dan harus dihindari oleh manusia Agar tidak mendapat murka Allah s.w.t Kemudian untuk sifat tamak dan hasad Tidak ada jalan lain untuk mengobati penyakit hati ini Kecuali dengan keyakinan bahwa rejeki itu telah ditetapkan Dan diukur oleh Allah s.w.t Seperti dalam firmannya Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala Dan kamu membuat usta Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rejeki kepadamu Maka mintalah rejeki itu di sisi Allah Dan sembahlah dia dan bersyukurlah kepadanya Hanya kepadanyalah kamu akan kembalikan Quran Surat Al-Ankabut ayat 17 Rasulullah s.w.t pun telah memberi petunjuk kepada kita Untuk mendidik jiwa dan mengendalikan ketamakan terhadap orang lain Nabi Muhammad s.w.t bersabda Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu hartanya Dan janganlah melihat kepada orang yang berada di atasmu Hal itu sangat berpengaruh untuk tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Di samping itu Kita tidak boleh tamak terhadap milik orang lain Tidak boleh juga mengharapkan nikmat orang lain itu hilang darinya Ketamakan adalah cermin dari kehinaan dan kerendahan Hasad merupakan manifestasi dari kedengkian dan iri Juga menunjukkan bahwa hatinya sedang sakit Semuanya adalah sifat yang tercelak dalam pandangan syara Yang sangat dibenci oleh manusia Dari Zubair bin Awam Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Tidak tersebar kepada kalian penyakit umat terdahulu Yaitu iri dan dengki Sifat itu bisa membabat habis Aku tidak mengatakan membabat rumput Tetapi membabat agama Saudara-saudaraku sahabat penjadislam channel Yang dirahmati Allah s.w.t Inilah sifat yang harus dijauhi setiap muslim dan muslimah Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Qayyim Tiga sifat buruk inilah sumber segala macam dosa Dan cara iblis mencelakai manusia Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih